kita panaskan minyak ya mom setelah minyak panas nanti kita goreng kentangnya nah kita goreng dulu kentangnya ya sampai matang udah matang kita diamin dulu ya setelah itu kita siapkan bumbunya kita haluskan ada bawang putih petumbar bubuk merica penyedap dan garam kita haluskan ya nah setelah kubu halus kita masukkan kentangnya haluskan bersama dengan bumbu ini ya kita haluskan sedikit-sedikit bersama dengan bumbu masih panas asapnya nah setelah seperti ini ini bisa kita simpan buat besok atau lusa ya kita simpan di kulkas setelah seperti ini bisa disimpan di kulkas selama dua sampai tiga hari jadi sebelum dicampur sama telur kita bisa simpan adonan yang seperti ininya oke setelah itu kita siapkan adonan telur kita kita aduk kita campurkan sampai semuanya tercampurkan tercampur rata kita aja kita masukkan ya campur kita aduk sampai rata nah ini semuanya udah saya aduk ya mom udah tercampur semuanya udah rata lalu kita kasih bawang daun oke kita potong bawang daun setelah dipotong kita masukkan ya ke dalam adonan ketang tadi kita campur kita campurkan kita aduk sampai rata lagi ya nah mom semuanya udah tercampur rata ya jangan lupa tes rasa apakah sudah pas belum asinnya dan bumbu yang lainnya di tes jika sudah semuanya kita udah siap digoreng nih perkedelnya oke nah kita panaskan minyaknya ya ya sampai benar-benar panas supaya nanti perkedelnya nggak buyar tetap menggumpal ya nah mam setelah panas kita goreng tadi masukkan ya perkedelnya kan tuh tuh cantik sekali oke moms itu dia tutorial perkedel perkedel kentangnya udah jadi nih tuh tinggal makan dimakan thank you ya oke moms terimakasih sudah menonton sudah mengikuti jangan lupa like subscribe dan share ya biar nggak ketinggalan video-video tutorial masakan lainnya thank you bye